Peragam jenis kue hadir sebagai menu pilihan untuk berpuka puasa. Salah satunya adalah kue puding jagung. Kue berwarna kuding ini pemeriksa banyak diminati oleh masyarakat di Sarolangun. Bulan Suci Ramadan membuat para pedagang kue di Kabupaten Sarolangun kebanjiran orderan. Karena kue merupakan salah satu makanan yang harus ada dalam menu berpuka puasa. Salah satu kue yang saat ini digemari oleh masyarakat Sarolangun adalah kue puding jagung yang dikemas masih tiga cara tradisional. Puding jagung terbuat dari jagung, tepung, serta susu. Selain membuat cita rasa yang enak, kue ini juga baik untuk kesehatan anak-anak. Menurut pedagang kue Tecma, puding jagung dengan kemasan mangkuk pandan ini juga menciptakan keindahan sendiri. Ditambah lagi aroma daun pandan yang menggungkan selera para pecinta kuliner yang ingin menikmatinya. Selama bulan Suci Ramadan, kue puding jagung yang dijual ludas tidak sampai dalam kurun waktu satu jam. Untuk satu potong kue puding jagung hanya dijual 2.000 rupiah saja.